Pimpinan DPR RI menyoroti temuan warga negara asing atau WNA di Bali yang memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga berkebangsaan Indonesia, sehingga meresahkan masyarakat. Penegak hukum pun dihimbau untuk memprosesnya secara tegas agar kasus tersebut tidak terulang kembali. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR RI berharap setiap penegakan hukum maupun pelanggaran lalu lintas yang berkaitan dengan turis WNA harus ditindak sesuai dengan aturan dan sesuai dengan kearifan lokal di daerah tersebut. Tentunya soal WNA di Bali itu kita akan sampai apa namanya kita harapkan bahwa soal penegakan hukum masalah pelanggaran lalu lintas akan juga ditegakkan di sana sesuai dengan peraturan dan juga sesuai dengan kearifan lokal. Nah kemudian pada saat reses saya sempat kunjungan kerja di Bali saya sudah ketemu dengan kepala desa yang mengeluarkan KTP terhadap WNA dan saat ini sedang diproses oleh penegakan hukum karena itu adalah semacam modus dari sindikat yang baru mulai di Bali sehingga kita harapkan dengan adanya penegakan hukum dan pendidikan yang meluas dari penegakan hukum itu tidak akan menjadi satu presiden yang akan terjadi berulang kali di Bali di mana WNA itu mempunyai KTP. Diketahui pihak kepolisian daerah Bali masih terus mengusut kasus turis WNA yang memiliki KTP dan kartu keluarga. Polisi menduga terjadi pemalsuan dokumen WNA untuk bisa mendapatkan KTP dan kartu keluarga. Zikri, ya saya Todenus, TVR Parlemen melaporkan.